Intro Yo, welcome back, balik lagi di channel Atoa Hayato Intro Di One Piece Chapter 931, akhirnya Sanji menggunakan Red Suit-nya Dan muncullah sosok bertopeng dengan julukan Stilty Black Sosok Stilty Black ini ternyata memiliki kemampuan yang unik Yaitu dapat menghilang atau membuat dirinya menjadi tidak terlihat Tentunya Sanji sangat senang dengan kemampuannya ini karena merupakan salah satu impiannya Sebelumnya Sanji sangat menginginkan Sukesukenomi milik Absalom Agar dirinya menjadi tidak terlihat Tentunya kini Sanji tidak menginginkan Sukesukenomi lagi Karena impiannya untuk dapat menghilang sudah terwujud Berkat teknologi dari Jerman Double Six Dan terlebih lagi saat ini Sukesukenomi telah diambil oleh Siryu Yaitu salah satu anak buah Kurohikei Dan menjadikan dirinya menjadi pendekar pedang yang tidak terlihat Jadi mungkinkah Stilty Black Sanji nantinya akan berhadapan dengan Siryu Hal itu belum dapat dipastikan Namun jika hal itu terjadi Sepertinya para fans Zoro akan kecewa Karena tentunya sudah sangat dinantikan Dan menjadikan pertarungan antara pendekar pedang dari kru Topi Jerami melawan pendekar pedang dari kru Kurohikei Kami pun lebih setuju jika Zoro lah yang akan berhadapan dengan Siryu Selanjutnya dalam video ini akan kami perbandingkan Antara kemampuan menghilang Sanji dengan Siryu Kira-kira kemampuan menghilang mana yang lebih hebat diantara mereka berdua Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan tersebut Yang pertama adalah perbandingan dalam hal mendasar Yaitu sumber kemampuan menghilang Kemampuan Stilty Black Sanji tentunya berasal dari teknologi Jerma Double Six Yang terpisah menjadi dua sisi Yang pertama hasil percobaan saat Sanji masih kecil Dan yang kedua adalah kombinasi kemampuan dengan Red Suit-nya Jadi sepertinya kemampuan Red Suit saling berhubungan dengan masa percobaan Dari masing-masing anak keluarga Vismok Jadi jika mereka bertukar kostum Maka kemampuan spesial mereka tidak akan muncul Katakanlah Ichiji tidak bisa menghilang jika memakai kostum Red Suit nomor 3 Dan Sanji juga tidak bisa berubah menjadi manusia laser Jika memakai Red Suit nomor 1 Karena menurut kami Red Suit dibuat sudah lama Atau bahkan bersamaan dengan masa percobaan yang diaklami oleh masing-masing anak keluarga Vismok Dan kemampuan masing-masing dari mereka identik atau tidak sama Jadi jika Red Suit digunakan oleh orang lain yang tidak sesuai Maka tidak akan menimbulkan kemampuan yang maksimal Dan kami rasa karena itulah tidak ada yang bisa menggunakan Red Suit nomor 3 Kecuali Sanji Lalu kekuatan menghilang dari Siryu tentunya didapatkan dari Devil Fruits Yang merupakan tipe paramesia Dimana kemampuan dari suke-sukenomi ini kami rasa semua orang bisa menggunakannya Asalkan dia memakan buah suke-sukenomi tersebut Atau menggunakan cara khusus seperti yang dilakukan oleh Kurohiki Ketika mengambil Devil Fruits milik orang lain ketika pengguna sebelumnya mati Jadi secara kemampuan dasar dan sumbernya Kemampuan Stilty Black bersifat mutlak Yaitu hanya dapat digunakan oleh satu orang Yaitu Sanji Dan berasal dari kemampuan teknologi Sedangkan kemampuan Siryu berasal dari Devil Fruits Yang dapat digunakan oleh orang lain Jika pengguna sebelumnya telah mati Lalu selanjutnya perbandingan yang kedua Berdasarkan sifat kemampuan menghilangnya Sudah terungkap di episode Taylor Bug Bahwa kemampuan suke-sukenomi tidak hanya dapat membuat penggunanya menghilang Melainkan dapat membuat objek yang dia sentuh juga dapat menghilang Atau bahkan manusia Ini adalah kemampuan yang hebat Karena selain dapat digunakan untuk penyusupan Kemampuan ini juga dapat digunakan untuk mengambil benda-benda berharga Atau menculik seorang sandra Dan kami rasa efek kemampuan suke-sukenomi ini bisa menjadi lebih hebat Jika dapat membuat benda-benda super besar menjadi tidak terlihat Seperti sebuah kapal atau senjata yang super besar Lalu bagaimana dengan Stealthy Black? Dari penjelasan kami di atas Sepertinya hanya dapat membuat hilang tubuh Sanji saja Karena kemampuan menghilang dari Stealthy Black Adalah kombinasi dari rekayasa genetika Sanji dengan kostumnya Jadi tidak mutlak hanya kemampuan kostum red suit saja Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Sanji juga bisa menghilangkan benda-benda yang dia sentuh Karena mungkin saja ada semacam mode pengaturan dari kemampuan menghilang tersebut Yang dapat mengukur besar kecilnya efek atau jangkauan kemampuan menghilangnya Mungkin detail kemampuan menghilang dari Stealthy Black ini Akan dimunculkan secara bertahap di chapter-chapter mendatang Lalu perbandingan yang ketiga adalah dari sisi kelemahannya Kemampuan menghilang dari Sukesukenomi tentunya akan lemah dan tidak berfungsi di dalam air Karena berasal dari Devil Fruits Itu adalah kelemahan mendasar dari setiap kemampuan Devil Fruits Dan selain air laut tentunya Sukesukenomi juga lemah terhadap batu laut Atau mungkin teknologi-teknologi lain yang menggunakan unsur laut dan batu laut Sementara Stealthy Black tentunya tidak lemah terhadap lautan Walaupun kosum Sanji terbuat dari teknologi Namun nyatanya Red Suite tidak rusak atau konslet jika masuk ke dalam air Hal itu terlihat saat Yonji masih bisa menggunakan Red Suite-nya dengan baik Walaupun sempat jatuh ke dalam air laut Jadi bisa dikatakan kalau Sanji tetap bisa bertarung dengan baik Menggunakan mode Stealthy Black walaupun di dalam lautan Lalu apa kelemahan Stealthy Black Sanji? Menurut kami kelemahannya ada pada kemampuan maksimal dari Red Suite tersebut Dalam artian setiap teknologi atau alat yang dibuat Tentunya memiliki kemampuan maksimal yang sudah diketahui atau disetting sebelumnya Jadi jika sudah mengeluarkan kemampuan maksimal dari alat tersebut Maka tidak akan bisa ditingkatkan lagi Kecuali jika alat itu diupgrade Lalu selain itu kelemahannya juga terletak pada cara pemakaian Red Suite Dalam artian Red Suite adalah benda terpisah yang tidak menyatu dengan tubuh penggunanya secara terus menerus Jadi jika Red Suite tersebut diambil Maka pengguna Red Suite tidak bisa menggunakan Red Suite-nya Dan alhasil tidak bisa menjadi lebih kuat Hal itu seperti yang terjadi pada keluarga Fishmoke di Whole Cake Ketika mereka dijebak oleh recana Big Mom Mereka tidak berdaya karena tidak bisa memakai Red Suite-nya Hal itu tentunya berbeda dengan pengguna Devil Fruit Selama tidak terkena efek lautan atau batu laut yang melemahkan mereka Kemampuan Devil Fruit-nya masih tetap bisa digunakan Oke itu adalah pendapat kami mengenai perbandingan kemampuan menghilang Antara Sanji Stilty Black dengan Sirius si pengguna Sukesukenomi Kira-kira kemampuan menghilang malah yang lebih hebat Silahkan sampaikan pendapat nakama sekalian di kolom komentar Ya cukup sekian video kali ini Ini hanyalah prediksi dan analisi dari channel Atwa Hayato yang belum terbukti kebenarannya Namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada Terima kasih sudah menonton video ini Dukung terus channel Atwa Hayato Dan sampai jumpa di video selanjutnya Yow Sub indo by broth3rmax